selamat menikmati video selanjutnya, proses editing akan mulai hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat video berbeda di KineMaster untuk memulai proyek baru, kita klik tombol new project pilih video ratio, kemudian kita mulai import video dan foto ke timeline klik tombol media, kemudian pilih video atau foto yang kita ingin edit pertama, pilih video dengan pilih video icon di sebelahnya pilih video yang kita ingin edit kemudian klik tombol checkmark hal yang sama untuk foto kita pilih foto, kemudian pilih foto yang kita ingin insert ke timeline ketika kita import video atau foto, posisi itu akan berada di depan atau di belakang yang terakhir Anda dapat menggunakan tombol ini untuk memilih posisi untuk mencoba atau memulai proses, gunakan tombol undo atau redo untuk memilih posisi video atau foto, klik tombol dan menikmati timeline sampai bergerak kemudian, bergerak ke posisi yang ingin seperti ini sebelum kita lanjutkan untuk import new layer saya akan menunjukkan bagaimana cara memiliki video untuk mulai dan selesai Anda bisa tap video atau foto kemudian tap dan hold on the edge seperti ini dan bergerak kita lihat di KineMaster, ada beberapa cara untuk memilih video fitur yang diberikan di sini untuk memilih adalah luar biasa karena benar-benar membuat memilih memilih yang sangat mudah mari saya tunjukkan tap objek yang Anda ingin memilih kemudian tap on the scissure button dan kemudian Anda akan melihat 4 menu seperti ini pilih pertama adalah Trim to the left of lay head this cuts the left part of your video or photo when you tap this, everything left of the red play head line is removed from the selected video or photo Trim to the right of play head is the same function however, it's used to erase the right part of the red line next is split at play head select the position, tap the split of play head and then the video will be cut into 2 parts the fourth one is split and insert freeze frame this is used to split the video into 2 clips and then to insert freeze frame all together so for example, if you have a moment in the video that you want to freeze you can use this option look at this example I set the length of this frame the way I want by tapping and holding it on the edge like this then you move it press the play button to see the result one of the advantage of KineMaster is ability to add layers you can use it to create a picture in picture effect or when you want to show different video clips by using a new layer, you can also add pictures but keep the sound from the video on the main layer to add new layers, use this layer button when you tap it, it expands to show the different kinds of layers you can add for example, I will add a video tap on the media button, then select the video you want to add the video appears under the primary timeline but the video appears on top of the video in the preview window you can rotate and set the video clip size by tapping and holding it this way and then slide it like this the same thing applies when you want to rotate it tap and hold on the left corner like this and make it how you want you can also use two fingers to rotate the layers set the position and the size of the object like this tap on the check mark when you are done to delete a layer, use this button tap the object first and then tap the delete button trimming video clips and arranging layers is an important part of editing a video the features provided in KineMaster are efficient and helpful to speed up the editing process thank you for watching and happy editing